PLN memberikan pengawalan intensif terhadap pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH di Universitas Andalas untuk segera beroperasi. Hal ini diungkapkan oleh Komisaris Independen PT. PLN Archandra Tahar saat kunjungannya ke PLTMH Unan pada Jumat 3 April lalu. PLTMH Unan telah dibangun sejak tahun 2018 dengan dukungan anggaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menurut Archandra, investasi yang telah dikeluarkan seharusnya membuat PLTMH Unan menjadi lebih bermanfaat. Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam kemandirian energi, terutama dengan sumber daya energi terbarukan seperti air, angin, dan panas bumi. Kehadiran PLTMH di Unan diharapkan dapat meningkatkan indeks Green Campus di Indonesia dan mendukung target pemerintah untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Setelah beroperasi, PLTMH Unan akan menjadi contoh nyata bagaimana energi terbarukan dapat dimanfaatkan secara produktif. Ini sejalan dengan visi Unan untuk menjadi Botanical University di masa depan. Rektor Unan, Eva Yunedi menegaskan komitmen universitas untuk menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang berkelanjutan. Selain PLTMH, Unan juga telah memiliki pusat pengolahan sampah terpadu yang mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Saat ini, sekitar 52 persen listrik yang dikonsumsi di Sumatera Barat berasal dari energi terbarukan. PLN berkomitmen untuk terus mendukung mengembangkan PLTMH di wilayah tersebut termasuk dukungan terhadap Unan dalam mengelola potensi energi terbarukan dengan efisien. Terima kasih telah menonton!